Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pansus terhadap 3 buah raperda usul eksekutif dan LPJ pelaksanaan APPD tahun anggaran 2018 di ruangan rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh PLT Bupati Cianjur Herman Suherman, Rampu Malang. Dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur D.D. Nasihin, sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus DPRD hasil pembahasan tentang 3 buah rancangan peraturan daerah usul eksekutif dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APPD tahun 2018. Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dadang Sutarmo menyampaikan untuk mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terkait hasil laporan Badan Pemeriksa BPKRI masih adanya kekurangan diantaranya, adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, adanya pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian interen, dan kooperasinya yakni realisasi dan bukan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana SMP, pengelolaan pajak daerah belum memadai, pengelolaan aset belum memadai, pengelolaan kas belum memadai, dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan belum memadai. Setelah kami pelajari laporan hasil pemeriksaan BPKRI dan melakukan komunikasi serta koordinasi dengan tim, tidak banyak eksekutif. Satu, PLT Bupati akan melakukan penjagaan terjadinya kerugian negara dengan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap aparatur pemerintah. Dua, PLT Bupati harus bersikap tegas pada pembinaan perangkat kerja yang tidak melaksanakan rekomendasi temuan BPKRI, dan memberikan sanksi pada pembinaan perangkat daerah yang melakukan kesalahan berpulang-pulang. Dengan demikian, pihaknya merekomendasikan diantaranya, PLT Bupati akan melakukan penjagaan terjadinya kerugian negara dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan PLT Bupati harus bersikap tegas pada pimpinan perangkat kerja yang tidak melaksanakan rekomendasi atas temuan BPKRI. Sementara itu, dengan adanya rekomendasi tersebut, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan, untuk mendapatkan nilai WTP, pihaknya bersama jejaran pemerintah akan memperbaiki dengan sistem kerja yang baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana agenda sidang paripurna selanjutnya akan digelar Kamis Malam dengan agenda pandangan akhir fraksi mengenai tiga buah raperda usul eksekutif dan penanda tanganan penetapan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif.